Halo teman-teman kembali lagi di channel Joyful Simple Drawing Pada hari ini saya akan menggambar sebuah makanan yaitu mie ramen Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Agar saya terus bersemangat dalam mengupload konten untuk kalian Selamat menonton Di sini yang pertama kita gambar mangkoknya dulu Kita pakai penggaris kita buat titik bantunya Jika sudah, kita buat pinggiran mangkoknya dengan cara menghubungkan melalui titik-titik bantunya yang telah kita buat Kita lapisi lagi untuk pinggiran mangkoknya Oke, kita buat melangkung seperti ini Saya buat lagi titik-titik bantunya untuk menggambar bagian bawah makoknya Kita tarik garis melangkung ke arah bawah seperti ini Oh iya, jangan lupa Di bagian atas mangkoknya kita sisakan ruang seperti ini Kita beri jarak Ini nanti untuk bagian isian mangkoknya Jadi agar tidak tertutup garis Bawahnya kita gambar lagi sebuah tatakan atau kakinya Oke, mangkoknya sudah jadi Sekarang kita gambar bagian isiannya Termasuk daging, sayuran, dan juga mie-nya Kita gambar dagingnya dulu Bentuknya kira-kira seperti ini Mirip seperti lonjong ya teman-teman Di sini dagingnya kita buat berjumlah 2 Setelah itu di bagian atasnya lagi Kita beri topping Berupa rumput laut yang bentuknya kotak seperti ini Ini rumput laut kering ya teman-teman Langkah selanjutnya kita gambar sebuah telur di bagian kanan Telurnya kita gambar separuh saja Berbentuk lonjong Dan yang terakhir kita gambar mie-nya Kita buat secara acak bentuk mie-nya Kita tarik garis-garis melengkung seperti ini Oke teman-teman ini dia gambarnya sudah jadi Sekarang waktunya untuk memberinya warna Agar lebih menarik Kita pakai sepidol merah dulu Kita gambar sebuah bunga di bagian pinggir mangkoknya Oke bunganya seperti ini Punya 5 sisi Kita ganti dengan sepidol hijau Kita gambar tangkai dan juga daunnya Setelah menggunakan sepidol Kita ganti dengan oil pastel Untuk pinggiran dagingnya Kita pakai oil pastel dengan warna rachet Atau teman-teman juga bisa menggunakan warna coklat tua Oke kita warnai keduanya Untuk merapikannya seperti biasa Kita ambil cotton bud seperti ini Lalu kita gosok-gosok Sekarang untuk bagian dalamnya lagi Kita ganti dengan oil pastel warna okre Kita kuriskan seperti biasa Kita ambil cotton bud lagi Lalu kita rapikan Sebelahnya juga jangan lupa Jika sudah untuk bagian tengahnya yang masih putih Kita ganti dengan warna brand orange Kita rapikan lagi Atau kita gosok-gosok Oke ini dia Dagingnya sudah diwarnai Sekarang untuk rumput lautnya Kita ganti dengan warna Light moss green Kita warnai mulai dari sebelah kiri ya teman-teman Kita usap-usap lagi Sebelahnya sama Kita pakai warna yang sama Terus kita rapikan Seperti biasa Untuk bagian yang masih putih Sekarang kita geser ke sebelahnya Kita warnai bagian telurnya Dengan warna kuning Setelah itu kita gosok-gosok lagi Disini telurnya saya beri warna gradiasi Dengan warna orange Masih menggunakan warna orange Masih menggunakan warna orange Kita akan warnai bagian pinggirannya Atau bagian kuahnya Dengan warna orange Jika sudah kita rapikan Bagian kiri dan juga kanan Dan yang terakhir Untuk mie-nya Kita pakai warna dark yellow Atau kuning gelap Oke kita goreskan di bagian mie-nya Saya akan menggunakan warna Kita akan tambahkan sedikit mie-nya Kita beri garis lagi Seperti biasa Karena ini oil pastel Kita rapikan atau ratakan Pakai cotton bud Atau teman-teman juga bisa Menggunakan jari Ataupun tisu Terima kasih telah menonton! Kita beri warna putih sedikit Ini boleh diberi Ataupun tidak Kita pakai warna hijau Kita akan beri taburan sayur hijau Bentuknya kecil-kecil Seperti ini Kita buat agak banyak Terus untuk pinggiran mangkoknya Kita beri efek bayangan Kita campur warna abu-abu Dan juga putih Kita usapkan pakai jari Seperti ini Oke teman-teman Ini dia gambarnya sudah jadi Gambar semangkok mie ramen Terima kasih teman-teman sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya Semoga kalian suka